Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Kali ini kita akan membahas mengenai suatu minat yang tentunya dari usia belia sampai ke dewasa itu banyak sekali yang meminati hal tersebut Nah di episode kali ini tema kita adalah komunitas komik terpopuler bersama dengan Bang Yudo Aryan Syaputra Halo Bang Yudo Halo Kak Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat, bersemangat gak nih? Semangat lah Kak Oh bersemangat karena aku? Gimana ya jawabnya ya? Emang boleh Emang boleh Bang Yudo ini aslinya dari mana sih Bang? Aku aslinya dari Surabaya Kak Aslinya dari Surabaya Itu bisa ke Bengkulu gimana ceritanya tuh? Enggak, Surabaya di ini Oke ada salah paham disini yang biar saya Oke, orang Bengkulu baratnya ya Iya, Bengkulu ya Oke, nah sekarang kesibukannya apa tuh Kak? Kesibukannya lebih ke olahraga Terus ya anime, nonton anime, baca komik, terus kuliah Oke Olahraga, berarti olahraga juga sekarang ya? Olahraga apa tuh biasanya? Gym, futsal, lari, basket Oh banyak ya? Iya Atlet jangan-jangan nih? SMA SMA, SPSD, atlet Apa tuh? Atlet apa? Karate pernah, taekwondo pernah, silat pernah Gulat juga Oke Udah Banyak ya? Iya Pemirsa ya? Mulai dari karate sampai ke silat, gulat dan lain-lain Itu sekarang masih? Enggak, terakhir SMA Kenapa enggak lagi? Ada masalah lah Kak Oh masalah Lebih ke arah sekolahnya Oh sekolahnya, baik Mengganggu ya? Iya, mengganggu Itu sebenarnya alasan sih Enggak, bisa Kak Emang disuruh gurunya Oh disuruh gurunya? Iya Jadi disuruh off gitu? Disuruh off, milih atlet atau sekolah Oh gitu Iya Karena emang Karena kebanyakan Jadi awal masuk SMA dulu Cuman sebulan dua bulan sekolah Kak Sisanya lomba Oh begitu Jadi dari orang tuanya gimana tuh? Dari orang tuanya ya Balik lagi ke diri sendiri katanya Mau atlet atau sekolah Yaudah karena Lihat masa depan Yang gimana di Bengkulu Kalau masalah atlet kan nih Kak Jadi yaudah Sekolah aja Oh sempat karate juga Dulu latihan di mana sih? Dulu Apa juga soalnya? Dulu di ini Di Inkay Oh di Inkay Oke 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 Mungkin kita dulu pernah ketemu Tapi enggak ngeh kali ya? Mungkin enggak Soalnya SD SMP itu Oke Nah kalau anime Apa tuh yang kamu suka? Anime One Piece Naruto Jujutsu Kaisen Nonton Oh itu banyak sekali ya Minat itu ya Dari kapan? Kalau One Piece udah dari kecil Kalau Naruto dari SMP Kalau Jujutsu baru-baru ini Baru-baru ini Iya Kalau One Piece Itu kan banyak sekali ya Minatnya ya Itu dari SMP ya tadi ya? Kalau One Piece dari kecil Kak? Oh dari kecil Dari kecil Lebih tepatnya Kak Abang sih Yang ngeracunin Buat nonton Karena waktu kecil kan Di TV waktu libur Ya itu nontonnya Ada seri anime-nya Sekarang udah episode berapa sih? Seribuan aja Udah banyak Kak Dia seminggu Seminggu tuh satu kali tayang cuman Satu episode Iya Lu udah lama banget sih Udah lama Itu kamu udah nonton semuanya? Udah nonton juga Luar biasa ya Aku ada sih niat untuk nonton Tapi kayaknya udah banyak banget ya Udah ribuan ya Itu satu episode berapa sih durasinya? 20 menitan Kak 20 menitan Itu dalam satu hari kamu bisa berapa film tuh ya? Kalau 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 mau nonton dari awal sih Dua hari, tiga hari sih Dua hari, tiga hari? Iya Dari episode satu sampai seribuan gitu Itu dua hari, tiga hari Dari awal Dari awal Ribuan itu? Iya Kamu waktu itu Apa ya? Nontonnya gimana? Mulai nonton yang per episode tuh dari kapan? Kalau per episode udah dari kecil Jadi Karena Kemarin sempat gak tayang kan Gak keluar episode terbarunya Jadi iseng-iseng nonton dari awal aja Iseng-iseng nonton dari awal? Mulai dari awal Karena One Piece itu Sedih Sedih ada Senang ada Bahagia juga Oke Kalau bahas tentang One Piece ini Banyak sekali ini ya Minat tuh kan? Banyak Aku pengen tau apa sih Sebenernya yang Membuat Para pencinta ini Pencintanya ini selalu menunggu-nunggu Filmnya Selalu menunggu setiap episodenya Apa hal yang menarik menurut kamu Yang selalu kamu nantikan gitu? Kalau Menurut aku sih kak Lebih ke alur ceritanya Alur ceritanya yang gimana tuh? Alur ceritanya itu Ibaratnya itu kayak Kehidupan sehari-hari aja gitu Episode yang paling Apa ya? Yang paling Kamu Paling berkesan lah Untuk kamu Itu ada di episode Marineford Arc Marineford Ceritain dong Tentang apa tuh? Jadi dia itu Tentang eksekusi Kakak angkatnya Mugiwara Luffy Di toko utama One Piece Nah jadi Disitu Sedihnya itu Dapat banget Karena Kakak Angkat dia itu Meninggal Dibunuh Sama Angkatan laut Situ Oke Itu ya Iya Itu kamu nangis gak? Nangis dikit Kak Kalau Sebenernya cowok tuh Kalau nangis Malu sebenernya Kenapa harus malu? Malu Kayak gak cocok aja gitu Kalau cowok nangis Enggak dong Kan kita manusia lah Oke Jadi Sukawan Peace Sejak Kecil ya Sampai dengan sekarang Enggak pernah ketinggalan episode Berarti ya? Enggak Karena ada kecil ya Itu nontonnya selalu bareng abang? Karena abang udah kerja nikah Jadi ya Nonton sendiri Iya gak ada temen lagi ya? Iya gak ada temen Cari dong ya bang ya? Alhamdulillah ada Naungan komunitas One Piece ini Jadi kadang kita Ngadain juga Nobar Setiap minggu Ada nobarnya? Ada Oke Itu setiap minggu? Iya Lagi kami jalan Apa? Programnya itu Juga baru kami jalankan Oh ini baru programnya Apa sih nama komunitasnya? Komunitas Bungkulu Community One Piece Bungkulu Rapis ya Cobra Cobra Iya Itu yang sering Setiap event tuh ya? Iya Event alhamdulillah Kita ngadain terus Oke Nah kalau tergabung Di komunitas ini Sejak kapan? Kalau gabung 2022 2022 Tapi komunitas ini Udah ada sejak kapan sih? Udah dari 2016 Kak Oh dari 2016 Kamu gabung 2022 Iya Bisa gabung Awalnya tau dari mana nih? Awalnya Tau dari Nobar Nobar Red Iya Yang Tahun 2022 Kalau gak salah ya 2022 Oke Terus Terus Searching-searching kan Oh ternyata ada komunitasnya Ternyata One Piece Jadi yaudah chat adminnya Minta ikut Nobar Yaudah selesai Nobar Ikut gabung Oh selesai Nobar Langsung gabung Iya Gabungnya ada kriteria-kriteria Oh enggak Gabung aja Bisa langsung gabung aja Iya Oke Gimana tuh waktu pertama kali gabung Ketemu sama yang sefrekuensi nih ya Iya Gimana tuh feelnya Walaupun sefrekuensi Agak awkward juga sih kak Kenapa Awalnya Karena Baru Kenal gitu Jadi belum Kalau untuk ngobrol Kayaknya belum nyaman Jadi Perlahan-lahan Ya Alhamdulillah nyaman Udah deket semua Udah dianggap keluarga Berapa tuh anggotanya sekarang? Anggotanya udah 200 Wow Banyak banget Itu dari provinsi Bungkulu? Iya Artinya Dari kabupaten-kabupaten juga ada? Enggak Itu seluruh Udah termasuk satu provinsi Iya satu provinsi kan? Kabupaten juga termasuk Juga termasuk Dari Dari mana tuh yang paling rame? Dari kota kah? Dari kota Dari kota ya? Dari kota Itu cewek-cowoknya? Cewek-cowok banyak Oke Itu gimana sih komunitas itu? Boleh ceritain gak sih? Komunitas kami ini ya Ngumpul Bahas anime Kadang juga kita Yang paling utama buat event Event Terus lomba No bar Event Ngadain lomba Lomba apa? Lomba cosplay Oh ada lombanya Iya ada Lomba cosplay ya Iya terakhir kami ngadain di BIM Di BIM Oke Itu kalau lagi lomba Berarti yang boleh ikut Masyarakat umum Boleh semua ya? Masyarakat umum boleh Yang pasti Gak mesti cosplay dia itu Gak mesti anime Apapun Yang penting kreatif Oh gitu Apa sih biasanya yang paling banyak Jadi Apa toko yang di cosplayin? Genshin Impact Game kak Oh game Iya game Yang paling banyak game Game paling banyak ya? Karena mungkin anak mudanya Minat ke game ya Lebih banyak ke game kali ya Iya Oke Nah kalau Kayak no bar gitu Itu selalu dilangsungkan Seminggu Seminggu sekali Setiap episode baru Oke itu setiap anggota Semua anggota? Boleh masuk Boleh nonton Mau itu anggota Maupun umum boleh Biasanya dimana sih? Di Di me time Bisa Oh di cafe-cafe ya? Terus di cafe-cafe Oke Kalau nonton itu Semuanya boleh masuk Ada kayak administrasinya? Enggak Administrasinya cukup Jajan disana aja Oh begitu? Gak Gak banyak-banyak Oke siap Oke Nanti kita lanjutin lagi ya Kita jeda sebentar Untuk pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Opini Obrolan Pagi ini Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami